Intro Cristiano Ronaldo kembali menjadi aktor kemenangan Manchester United usai gol tunggal yang melalui titik putih mengantarkan setan merah meraih 3 poin dari markas Norwich City dimana itu sekaligus menjadi gol ke-13 Ronaldo musim ini namun lebih dari itu gol yang dicetak oleh Ronaldo tampak lebih spesial karena Norwich City menjadi tim ke-120 yang pernah ditaklukkan oleh Ronaldo tentu sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi pemain asal Portugal tersebut maka pantas saja jika ada yang menganggap bahwa Ronaldo adalah pemain langka seperti yang diutarakan oleh Emmanuel Adebayor beberapa waktu yang lalu dan untuk lebih lengkapnya inilah alasan mengapa Ronaldo disebut sebagai pemain langka di dunia sepak bola berkarir sejak usia belia pastinya Ronaldo tidak menyangka jika karirnya bakal seperti ini karena sudah puluhan rekor yang berhasil ia pecahkan entah itu bersama klub maupun tim nasional Portugal tentu keberhasilan dari Ronaldo tak terlepas dari hasil kerja kerasnya selama ini belum lagi sifatnya yang tidak mau kalah maka wajar saja jika berbagai pencapaian mustahil berhasil diraih oleh matan pemain Juventus tersebut contohnya pada tahun ini ketika Ronaldo resmi menyandang sebagai pemain tersubur di level internasional dan tidak hanya sampai di situ saja si R7 pada bulan ini juga dinobatkan sebagai pemain pertama yang mampu mencetak lebih dari 800 gol lebih lanjut meski telah mencetak berbagai rekor tampaknya Ronaldo masih belum puas karena baru-baru ini ia kembali mencatatkan salah satu pencapaian yang tentu sangat sulit untuk dilakukan pemain lain yakni ketika Ronaldo berhasil mencetak gol ke 120 di tim berbeda dimana itu terjadi setelah dirinya mencetak gol tunggal ke gawang Norwich City sehingga itu berarti klub yang bermarkas di Stadion Carroll Road tersebut menjadi korban ke 120 Ronaldo dengan apa yang dilakukan oleh Ronaldo kini banyak orang menilai jika pemain asal Portugal itu adalah pemain langka karena tentu sangat mustahil untuk menyamai apa yang diraih oleh Ronaldo seperti yang diungkapkan oleh mantar rekan Ronaldo di Real Madrid yaitu Emmanuel Adebayor bahkan pria berusia 37 tahun itu menganggap Ronaldo sebagai pemain yang muncul setiap 200 tahun sekali saya rasa mungkin mereka berpikir akan mendapatkan pemain lain seperti Ronaldo tetapi pemain seperti dirinya hanya muncul sekali setiap 200 tahun dia itu luar biasa atas pencapaian dan berbagai prestasi yang diraihnya kata Adebayor pada marka sementara itu selain mencetak gol ke 120 tim berbeda pada tahun ini Ronaldo juga mencetak gol ke 46 negara berbeda itu terjadi ketika dirinya berhasil mencetak 1 gol ke gawang tim Naskatar dalam sebuah laga uji coba maka itu semakin membuktikan jika Ronaldo adalah pemain langka karena tampaknya hanya dirinya yang bisa melakukan pencapaian-pencapaian tersebut di sisi lain tentu masih ada cukup waktu untuk Ronaldo kembali mencatatkan berbagai rekor karena saat ini dirinya belum menunjukkan tanda-tanda untuk pensiun belum lagi performa luar biasa yang sampai saat ini terus diperlihatkan dirinya kini rekor lainnya yang bisa dikejar oleh Ronaldo adalah menjadi top skor tertua di pentas Premier League dimana itu bisa ia dapatkan dengan mengalahkan pemain-pemain lain termasuk bintang Liverpool, Mohamed Salah yang sampai saat ini menjadi top skor sementara jadi itulah alasan mengapa Ronaldo disebut sebagai pemain langka dan hanya muncul setiap 200 tahun sekali tentu itu terjadi berkat performa luar biasa yang ia perlihatkan hingga rekor-rekor pun tampak mudah dipecahkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati